Intro Pemirsa yang terahmati Allah SWT kembali lagi dalam cahaya hati Indonesia dan saya sudah bersama sahabat saya guru saya K.H.J. Muhammad Nurhajid Ini ada pertanyaan penting yang harus dilakukan pertama kali sebelum melakukan pembagian warisan Ini karena tema kita adalah soal warisan, ini menarik ya Ya, seringkali saudara-saudara kita kalau sudah bicara warisan itu kepinginnya langsung dapat bagian Betul gak Bu? Padahal ada hak yang harus ditunaikan sebelum warisan itu dibagi Ada hak yang harus ditunaikan Untuk si mayit sebelum harta warisan itu dibagi Apa hak-haknya? Tentu hak paling dasar, kuburkan dulu mayitnya dengan baik Jangan baru meninggal karena hartanya banyak, sudah berantem Ini bagian saya, ini bagian saya, itu bagian saya Akhirnya kalau tidak bisa mengendalikan diri, saling bunuh Betul apa enggak? Nah, hak yang harus ditunaikan pertama kali adalah hakul adaminya dari si mayit Kuburkan dengan baik Kalau punya hutang, bayar hutangnya dulu Sebab kalau tidak, kasian Ya, saat orang lain masuk surga, dia masih ditage hutangnya Kalau dari hutang ternyata warisannya habis, ya gak usah dibagi Yang wajib itu adalah bayar hutang Setelah bayar hutang, cek apakah dulu pernah hibah Pernah ngasih hadiah Misalnya, pernah ngasih wasiat kepada si A, si B Satu kasih hadiah pada si A, si B Tunaikan dulu Kalau itu sudah ditunaikan, ada sisa Baru itulah yang dibagi sebagai harta warisan Jelas? Jelas? Insya Allah Oke, dan pemirsa untuk lebih jelasnya Apa saja langkah-langkah kemudian yang harus dilakukan Dalam bagian hukum waris Langsung saja kita simak tahu siyah Yang pertama dari K.H. Muhammad Nur Hayid Dengan subtema hukum waris dalam Islam Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Amma ba'du Para hadirin, para jamaah Dan para pemirsa I News Dimanapun berada Alhamdulillah kita bertemu lagi Setelah tadi saya memulai Tentang pentingnya ilmu waris ini dalam Islam Apa dasar dari ilmu waris ini Sehingga begitu penting Dan harus ditunaikan Kalau namanya harus itu hukumnya wajib Kalau wajib, kalau enggak dikerjakan Dosa apa pahala? Dosa Masalahnya sekarang banyak enggak diantara kita Yang bagi waris sesuai dengan syariat Islam Nah inilah pentingnya kita kaji bersama-sama Para hadirin, para jamaah dan pemirsa I News Dimanapun berada Allah mengatur tentang ilmu waris ini Cukup detail Tidak ada ayat yang begitu detail Seperti detailnya Allah mengatur tentang ilmu waris Sampai bagiannya seorang anak laki-laki berapa Anak perempuan berapa Ibu berapa Ayah berapa Itu ditulis dalam Al-Quran Ini apa artinya? Artinya adalah Betapa pentingnya Islam Memperhatikan Tentang ilmu waris Kenapa Islam Sangat penting Dan concern Serta peduli Memperhatikan ilmu waris Agar tidak terjadi Pertengkaran Agar tidak terjadi Permusuhan Sebab Sehebat apapun orang itu Mau ustad Mau kiai Mau habaib Mau presiden Mau tukang becak Kadang Kalau tidak kuat-kuat imannya Setelah lihat duit Matanya hijau apa merah? Apa bedanya hijau sama merah? Kalau hijau itu Kepingin ngambil Kalau merah Marah Betul apa enggak? Maka orang yang tidak punya iman Dan tidak mengikuti ketentuan Allah Pasti Kalau sudah bicara uang Dia tidak akan peduli Halal dan haram Padahal Islam mengatur Agar kita Dalam mengkonsumsi Rizkinya Allah Dalam mengkonsumsi Harta yang diberikan oleh Allah Pastikan Yang kita konsumsi itu Adalah Perkara yang Halal Allah berfirman Wala ta'kulu amwalakum Bainakum bil batil Watudulu biha ilal hukka Milita'kulu farikum min amwalin nas Wa antum ta'alamun Quran yang menyatakan ini Bahwa jangan sampai Kalian semua Kata Allah Memakan harta Yang kalian emplok Kata orang Jawa Yang kalian embat Yang kalian makan Tapi diperoleh dengan cara yang Batil Salah satu cara yang batil itu adalah Dengan rebutan warisan Lalu bagaimana Agar warisan itu tidak berebut Maka mari kita lihat Betapa Allah Dalam surat An-Nisa ayat ketujuh Sudah menjelaskan begitu detail Ya Saya Memberikan Satu tulisan Yang cukup sederhana Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Nisa Ayat ketujuh Allah menegaskan Lirijali nasibum Mimma tarokal walidani wal akrabuna Jadi bagi laki-laki Nanti ayat selanjutnya juga Linnisai Nasibum Mimma tarokal walidani wal akrabuna Itu adalah bukti Bahwa Setiap anak Yang ditinggal mati Oleh orang tuanya Itu mendapat jatah bagian warisan Pak Ustadz Kalau yang mati duluan anaknya Kemudian anaknya punya harta Bagaimana posisi ayah dan ibunya Di ayat selanjutnya yang panjang Ternyata Kalau anaknya punya harta Dia belum menikah Punya bapak ibu Tidak punya saudara lain Ayah dan ibunya Dapat bagi Bagian Apakah semuanya otomatis Enggak Kenapa tidak Karena Islam Mengajarkan Agar setiap pemeluknya Tidak serakah Demikian halnya Ketika seorang Ayah atau ibu Yang meninggal Apakah otomatis Anak-anaknya dapat semuanya Otomatis dapat Apakah semua Belum tentu Tergantung ada siapa saja Kalau yang meninggal ayahnya Ibunya tetap Meskipun anak Tetap Kalau yang meninggal Ayahnya Ibunya dapat Anaknya dapat Kalau yang meninggal ibunya Ayahnya dapat Anaknya dapat Nah sekarang banyak Ibunya meninggal Atau ayahnya meninggal Anaknya masih ada Karena anaknya dianggap Sudah masih ada orang tua Biarin kami yang kelola dulu Padahal secara ilmu waris Kalau sudah ada yang meninggal Harus segera dibak Kalau enggak dibagi Kenapa Pak Ustadz Ini urusannya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Apa buktinya Disinilah Saya tulis Nasibam Mafuruto Jadi bagian Tentang warisan ini Merupakan ketentuan Yang sudah Tidak boleh Duda atik lagi Apa Yang harus Kita lakukan Kalau sudah terkait Dengan waris Ya dibagi Enggak ada yang lain Bagaimana cara baginya Tadi saya sampaikan Meskipun orang itu Kaya raya Kalau sudah mati Cek dulu Punya hutang Apa enggak Sekarang banyak orang kaya Tapi hutang di Bank Bener apa enggak Kelihatannya kaya Rumahnya mewah Mobilnya sepuluh Punya bunga lo Perusahaannya banyak Tapi ternyata Dimandiri BNI ada sekian triliun BNI sekian triliun BRI sekian triliun Misalnya Ya itu dulu dibayar Jangan rebutan Warisannya dulu Ini banyak yang enggak ngaji Malah warisannya dulu yang direbut Hutang orang tuanya Ditinggalin Akhirnya Orang tuanya Manggap-manggap di kuburan Betul apa enggak Giliran butuh doa anaknya Orang tuanya Tidak dibacain Quran Karena orang tuanya dulu Enggak sempat mendidik anaknya Anak yang dapat warisan Cuman datang Bawa bunga sama air Setelah bawa bunga sama air Disiram Anaknya ada sepuluh Kalau bunga sama air disiram Kira-kira kelelep enggak Yang di dalam kubur Banjir Maka punya anak sekolah Dibelajari Al-Quran Biar ngerti Kenapa belajar Al-Quran Karena dalam Al-Quran Ada ketentuan Kalau ada ahli waris Dari seorang keluarga yang meninggal dunia Maka ketentuannya ada Dalam surat An-Nisa ayat 11 Yang diawali dengan Yusikumullahu fi awladikum Lidzakari misluhadzil unsayain Ini yang rata-rata Kalau saya baca semua Nanti saya tinggal ngaji Quran Enggak jadi cerah Cerama Saya akan jelaskan yang pokok Dari ajaran Islam tentang ilmu waris Apa ajaran pokok? Bahwa setiap dari kita Yang menjadi anak atau orang tua Pasti akan mati Betul enggak? Ada enggak yang enggak mati? Siapa? Patung Patung mati apa enggak? Berarti orang kalau merasa tidak mati Dia tak ubahnya seperti patung Kalau selama manusia Allah tegaskan Kullu nafsin zaiqadul maut Setiap yang bernafas Pasti akan mati Nah kalau sudah mati Bagaimana urusannya kita sama Allah? Urusan ibadah terputus Iza mata benuh adama inkoto'a amaluhu Illa min thalathin Kalau orang sudah mati Kalau sudah tewas Kalau sudah dikubur Kita sudah selesai Enggak ada lagi ibadah Enggak ada lagi makan Enggak perlu lagi sholat Namanya sudah mak Karena apa? Terputus semuanya Kecuali tiga perkara yang masih akan terus Terkait dengan diri kita Meskipun kita sudah maha Apa? Yang pertama Sodakotun jariyah Kalaupun kita mati Kalau sodakonya banyak beres Yang kedua Ilmun yunta fa'ubihi Kita punya ilmu Kita amalkan Kita ngaji Kita sebarkan Terus dapat pahala Yang ketiga Adalah Al-din solehin Atau anak yang soleh Wal-din solehin ya da'ullah Yang mau mendoakan orang tua Orang tuanya Itu kalau kaitannya ibadah Tapi kalau kaitannya harta Bagaimana caranya? Ya ini kalau kaitannya harta Kalau orang sudah mati Kalau dia punya anak Ya Anaknya laki satu Perempuan dua Maka cara baginya Lidzakari Mislu hadhil Ung sayain Laki-laki Dapat Separuh Dari harta Yang ditinggalkan Dari Perempuan Jadi kalau perempuan Dapat Lima puluh Berarti laki-laki Serah Seratus Loh Nggak adil dong Kata siapa? Adil menurut siapa? Kalau menurut Allah Justru yang adil Begini Kenapa kok Sampai laki-laki Dapat Karena Karena tanggung jawab Laki-laki Jauh lebih berat Daripada tanggung jawab Perempuan Lalu ada pertanyaan Pak Ustadz Kalau kemudian Orang tua kami Keluarga kami Termasuk Laki-laki Dan perempuannya Sepakat Ikhlas Dibagi rata Boleh apa enggak? Jawabnya adalah Boleh Yang penting Sudah sama-sama Ikhlas Loh Kan bagiannya Lidha karim Insul hadil unsayain Iya Itu ketentuan Allah Karena laki-laki Tanggung jawabnya Berat Tetapi Karena kakaknya itu Penuh kasih sayang Kasian adiknya Ekonominya masih lemah Ya sudah Biar adil Dibagi rata saja Boleh apa enggak? Boleh Dan itu Ditetapkan Dalam KUHP Perdata Tentang Hukum Waris Jadi tidak hanya Al-Quran Yang membolehkan waris Model seperti itu Tetapi Indonesia Melalui KUHP Kita Undang-Undang kita Tepatnya Pasal 830 Juga Membolehkan Untuk Kita membagi Waris secara adil Asal Laki-laki Yang punya hak Lebih besar Sudah Ridho Tau ridho? Sudah ikhlas Kalau enggak ikhlas Tetap kembali kepada Model hukum waris Dalam is Apa sebabnya? Al-Quran Di akhir ayat yang panjang itu Ditulis Faridho tamminallah Bahwa ilmu waris itu adalah Ketentuannya dari Allah Kalau ketentuannya dari Allah Enggak boleh Siapa mengubah Rasulullah saja Enggak berani Apalagi Kita Pak Ustadz Saya enggak pakai waris-warisan Ya sudah Siap-siap saja Masuk nerah Neraka Jadi Islam itu gampang Tapi jangan gampang Boleh kita bagi sama Kalau sudah sama-sama ikhlas Tapi jangan dari awal Saya enggak pakai waris Islam Itu beda Meskipun hasilnya Sama Maka saya ingin mengatakan Satu hadis dari Rasulullah Beliau mengingatkan Kalau sudah ada keluarga yang mati Segera tunaikan warisnya Biar tidak menjadi tanggungan Dari si Mai Rasulullah bersada Ul-hikul fara'idho Bi-ahliha Fama bakia Fahuwa li'aula rojulin dha'karin Mutafakun alaih Ini yang meriwetkan hadis soheh Bukhari dan Muslim Apa artinya? Kalau sudah ada yang mati Di antara keluarga kita Segeralah Ditunaikan ahli warisnya Jangan sampai Kita Memperlama Gara-gara ingin Nyolong Diperpanjang Apalagi sampai Dipersoalkan Ke pengadilan Yang terakhir adalah Kenapa waris itu harus Karena Islam punya konsep Dalam makas itu syariah Ada hifdul mal Bahwa harta itu adalah Lima Dari salah satu lima prinsip Yang harus dijaga dalam Islam Selain hifdul din menjaga agama Hifdul mal menjaga harta Hifdul nafs menjaga jiwa Hifdul nasel menjaga keturunan Ini harus diperhatikan Makanya Islam mengatur detail Mulai dari Tidak boleh kita menyakiti orang lain Tidak boleh kita makan harta orang lain Tidak boleh kita Menyakiti agama Dan keyakinan orang lain Sebagaimana kita tidak boleh disakiti Keyakinan dan agama Lagi kita Alhamdulillah Jelas ya Alhamdulillah Ya terima kasih Kayak Haji Muhammad Nurhayid Atas paparannya Dan memang Harta yang kita miliki Tidak akan bermanfaat Jika tidak membawa keselamatan Tidak membawa keberkahan Dan tidak membawa kebaikan Baik diri kita Maupun kepada keluarga kita Mudah-mudahan apa yang Kayak Haji Nurhayid sampaikan Bisa membawa manfaat Untuk kita semua Setelah ini Kita akan mendengarkan Guru kita yang kedua Yaitu Kayak Haji Jujun Junaidi Yang akan menjelaskan Tentang antara wasiat Hibah Dan warisan Namun setelah jeda Yang berikut ini Tetap bersama kami Dalam Cahaya Hati Indonesia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih